Ya, gitu loh Orang juga ngerti Jadi, jadi pengen dulu Ya, kalau gak dimikahin Mbak Im juga Lu semua, ya gue tujuh Tau gak? Tau gak? Ngomong gak lu? Enggak kan? Enggak Berarti sama kayak Saya bukan menjatuhkan yang kamu ya Enggak ya Tapi memang ini real Saya ngomong real Real Dibilang Mbak Im pelit, no Mbak Im gak pelit? Gue bela Mbak Im Gak ada Mbak Im pelit Gak ada Mbak Im pelit Orang gue, apa namanya Saya tau rekapannya Traferannya Perbulan berapa kok Bisa melek Kalian-kalian gak tau Kalo tau Ada 120 juta Ada 70 juta Ada 15 juta Belum yang lain-lainnya 200 jutaan lebih Mbak Im itu tiap bulan Awal Yes Awal Eh, eh Keceplosan kan gue Hehehe Kebanyakan, tapi lu lagi gue suka ngomong Oh, ya udah Iya, iya Nama Mbak? Iya Soal akhirnya ketauan itu Awalnya kecerigaan Mbak itu dari mana sih? Mungkin lebih Karena asisten pribadinya sendiri yang ngomong Saya merasa bersalah Pak, selama ini Saya sudah bohong Saya sudah, eh Apa? Maksudnya melindungi Apa yang menjadi Salah Itulah Dengan rekapan-rekapan Dan ngebeludaknya 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 Apa? Apa gitu? Finansialnya Pengeluaran ya Pengeluaran, benar Yang kabarnya Paula Trafer ke si cowoknya itu N ya? Iya Mbak Im cerita berapa kemarin kamu ini? Enggak, aku gak masuk Sekitar Laluan ya kemarin bilang Lebih Tapi berarti benar tuang usahanya si Si P ini Membiayai Inisial N Inisial N ini Iya Itu yang jadi Trigger kecurigaan Mbak Im kali kak Artinya banyak pengeluaran Ya, bukan kecurigaan Mbak Im lagi Karena kan asistennya sendiri yang ngomong Oke Dan ditunjukkan rekapannya Mutasinya ada Mutasinya ada Mutasinya ada Rekapannya ada Seberapa sering sih mungkin Paula Ngirim uang transfer ke inisial N Aku gak ngerti ya Cuma aku Melihat aja Terus soal rumah juga Yang ditempatin Paula itu kan Kabarnya rumah Masih punya Mbak Im ya Iya Mbak Im Mbak Im sempet ngomong sih Bilang inisial Mbak Im Lah ini rumah-rumah gue Mbak Im cerita nih kak gue Nah ini rumah-rumah gue Ya lu ngapain Ngapain lu nyuruh gue keluar gitu Ini rumah-rumah gue Ya lu yang harusnya keluar gitu Ini kan aku kata Mbak Im Tapi akhirnya Mbak Im ngalah Pindah keluar Terus anak-anak ikut kan Anak-anak apa nyugut Mbak Im Karena anak-anak nangis Kata Mbak Im pada waktu itu Gak mau ditinggal papahnya Gitu yang setahu saya Dan Seceritanya Mbak Im ya Saya tidak melebihkan Dan saya tidak mengurangkan ya Mas Tom ya Saya juga Makanya saya Kenapa saya didampingin lawyer Karena saya takut-takut juga Ngomong salah-salah Tapi saya tidak Tidak mengurangi Dan melebihi cerita ini Kak Artinya kan banyak Tudingan mailing Apalagi dari netizen Soal satu tadi Pansos segala macam Dibayar Mbak Im Untuk ngomong Enggak ada lah Mungkin gimana sih Pembelan dari Kak Vista sendiri Atas tudingan netizen ini sendiri Ngapain gue bela Orang-orang juga ngerti kok Kalo Apa namanya Pabitiku dari zaman Bahla Gitu Terus Mau ngapain pansos Halo Ngapain pansos Dengan masalah ini Kalo mau pansos Ngapain Ngapain Tempreding diri Diri gue sendiri Ngapain Mbak Saya Di dunia entertainment Dari tahun 98 Justru saya sama Mbak Im itu Dulan saya daripada Mbak Im Mbak Im itu kenal saya masih telor Masih Masih A Apa Masih belum seperti inilah Ya Masih proses Mas Masihnya bagus Iya Gak Menyikapi 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 Kalo dulu kan ga ada media Mas Masalahnya Dan gue dulu anti media Karena Dedy Nisbar pernah ngomong Vista berkaryalah Dengan karya Besar nama lah dengan karya Jangan dengan Sensasi atau media Tapi untuk sekarang Zaman teknologi mau gimana Mengikutilah Alurnya bagaimana sih Entertainment Dikit-dikit sensasi viral Dikit-dikit sensasi viral Nah ini kalau gue mau pansos Apain Gak ada gue pansos Tapi ini adalah Keter Ketepulkan tekanan batin saya Sampai sekarang Makanya saya sampai seperti ini Gitu loh Semua kok Kayaknya semua kok Ya netizen ya Aku mohon Kalau misalkan kamu punya Punya masalah seperti saya Kamu mungkin akan Akan berapa namanya Seperti saya juga Menjaga untuk ada Bias-bias yang menjarah Berarti istana mungkin Melihatnya akan Apa yang apa Apa aja sih Ya artinya kan Kista ini kan bicara Sesuai apa yang Disampaikan oleh Baim Ini kan faktanya Faktanya Dan memang Baim mengetahui Dan juga menyuruh Untuk bisa Disampaikan kan gitu Dia juga tahu Bahwa Vista Sudah menyampaikan Ke media Seperti itu Nah itu Semua itu Yang disampaikan Ada Vista itu Adalah fakta Dan semua Bukti-bukti Yang ada itu Juga dari Baim Dan sudah Atas izinnya Baim kan Seperti itu Nah karena itu Makanya Semua dengan fakta Yang ada Yang semua netizen Sudah 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 Lihat ya Tentunya Kalau memang ada Ketidaksesuaian tadi Ada Perbedaan Apa yang diomongan Vista Tentunya boleh ada Jawab Atau disanggah Atau klarifikasi Gitu Kak Apa kejadian ini Kamu dapat tekanan juga Akhirnya kamu mendapat Minta pendampingan Dari Mas Tomi ini Bukan tekanan ya Saya harus Karena kan Kalau misalkan Saya mungkin Orang biasa Yang ber-speak up Ya gak Gak apa namanya Gak perlu Tapi kan Ini public figure Ya rentan ya Mbak ya Kalau untuk Berbicara yang bagaimana Makanya saya Mempercayakan Kepada lawyer saya Untuk juga Berbicara Karena apa yang Ya Mungkin tau gak sih PN selesai sama Tanya Mbak Vista Ini kapan Dan kenapa Oh Enggak tau Enggak tau ya Karena Karena kan aku nikah Tapi abis itu Udah sama sekali Berlabrakan pernah mas Oh Iya Dimana Dimana Dimanteng Pernah ngelabrak Paula Kenapa Pernah ngelabrak Paula Terang Nanti gak cuman Bipon aja Ketemu langsung Bipon Ketemu langsung Certain gak ya Certain gak Certain gak Certain gak Kamu sendiri yang mengalami Pernah Turun loh Dia ingin Turun Kutra yang Ya lo tau gue Gimana Apa Telah mau Mau apa Ayo Jadi Jadi Dema aja lah Masih kecil Ketua anak Gak turun Gak berani Tapi masih tetap Dilindungin Sama bapaknya Anak-anak dulu Berarti kondisinya Sakit hatinya Banget gue Emang kayak Berarti kondisinya Saat kamu itu Lagi Apa Sedang hamil kan Pas waktu Melabrak Sampai hamil Sampai hamil Sampai pernikahan Sampai itu Nama tuh Masih ada Gue sampe Alhamdulillah Lo udah nikah Gue begitu Artinya kan Sudah kan Maksudnya udah gak Gak ada Ketraumaan saya Untuk apa namanya Yang 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 bagi Apa Kalau Mungkin Orang itu Masih Gada Orang itu Belum menikah Masih Takut lah Gitu Meskipun Saya juga Saya dulu Yang menikah Ya waktu Kamu melabrak Itu Umur Usia Dari Pernikahan Kamu Dalam berapa Oh enggak Masih tunangan Masih tunangan Masih tunangan itu Masih tunangan Bila berapun Setelah itu Masih lanjut Masih 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 tersimpan lah Itu benih-benih Apalah itu Mungkin ya Di kembali Anak-anak Atau Biasa aku juga Gak mau susun ya Tapi kerenatan banget Si Ya buktinya Kalau disentir Sedikit masalah Itu Wodar Rumah tangan saya Ini aku gak Buka Aip rumah tangan saya Sendiri Enggak Tapi ini Saya Teril Saya Apa namanya Bicara Sampai Sampai Dengan Dengan adanya Peristiwa ini Peristiwa si Mbak Im dan perempuan itu Saya rasa Langsung Oh Ini 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 momen saya Untuk Membuka Dari Dari A B C Sampai Z Jadi Pernyeketang Mbak Im Sudah selesai Sama Matan Suami Ketemu Ketemu Sama Baim Kayaknya Kenal sama Baim Bukan sama Baim Sudah selesai sama Mas Enggak dong Mas Sudah selesai sama Suamimu Baru dia Akhirnya Kontakt lagi Maksudnya Kenal Baim Kenal Kenal Baim Ya kenal Baim Dulu Kenal Kenal Suami Dulu Kenal Kenal Suami Dulu Kenal Hubungan P dengan Mbak Im Mbak Sungit Sudah selesai Atau belum Ketika Ketemu Sama Baim Sudah kan Gue nikah Dulu Sudah selesai Baru 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 Si Si P ini Ketemu Baim Nikah Itu Gue Alhamdulillah Karena Dengan Seperti itu Kan Maksudnya Gak ada Yang Worry Worry Khoater Khoater Sampai segitunya Loh Mbak Aku Nah Itu dia Terus Kok Kebetulan Dan Kebetulan Banget Ya Ada Masalah Ini Yang Saya Tahu Yang Saya Omong Ya Saya Omongkan Karena Kalian Jukanya Ceria Gak Gitu Aja Mau Bicara Apa Saya Jawab Kalau Misalkan Yang Bagaimana Saya Filter Tapi Nanti Setelah Di Pengadilan Mungkin Sudah Di Blur Sudah Di Blur Semua Dengan Lawyer Baim Saya Baru Berani Berspeak Kak Mau Pertegas Lagi Biar Enggak Rancu Kalau Kamu Sendiri Waktu Kenal Baim Itu Mungkin Tahun Berapa Waktu Pas Mulai Perselingkuhan Atau Mungkin Dekat Dengan Suami Kenal Dengan Baim Jadi Tahunnya Masing-masing Tahun Berapa Jadi Biar Kenal Apa Kenal Kenal Baim Atau Kenal Suami Dulu Jadi Gini Namanya Dulu Putus Balik Putus Balik Putus Balik Gitu Kan Dulu Namanya Dulu Pacaran Terus Mengarah Ketunangan Kalau Mengarah Ketunangan Itu Yang Saya Sakit Hatis Saya Tau Itu Itu Pada Waktu Saya Saya Di Jakarta Lebih Lama Saya Di Sedangkan Mereka Merantau Jadi Jadi Ya Lah kok Jadinya Kayak Begini Itu Masa lalu Sebenarnya Yang kecil Kecil Tidak perlu Dibahas Tidak penting Tapi Yang Aku Rasain Mungkin Cukup Aku yang Merasakan Cuma Di Momen Inilah Yang Unep Aku Keluar Ya Itu Tersanju Kan ada Beberapa Musim Ini Yang keberapa Pasal Pasal Yang pertama 5, 6, 7 5, 6, 7 Tapi di 2, 2, 2, 2, 2, 2 Iya Tapi sebelumnya udah kenal Mbak Im Udah kenal Mbak Im Karena kan satu produksi Multifasion Eh Isra, kemarin kan Ketemu Mbak Im nih Ngobrol kan banyak Panjual Isra Mbak Im Cerita enggak sih Maksudnya Sejauh mana Dugaan perselenggungan Si P ini sama si N Selain tadi Bu Apa terasuran Uang itu Apa Sejauh mana mungkin Apakah sering jalan Bareng Diom-diom Atau Kemana gitu Sejauh mana mungkin Mbak Im Cerita Ini biar Lawyer saya aja yang ngejawab Saya takut-takut Saya ini Mari-mari sedap nih Kamu kali Apa Sampai jumpa 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 Terima kasih.